Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada kesempatan ini kita akan belajar dan mengingat kembali pesan-pesan dari guru-guru kita susu kita ya masta masta kita dan semua hak orang yang baik yang mengingatkan kita tentang kesehatan sebab itu judul tema kali ini kita akan bahas tentang tips menjaga kesehatan imers ya Hai yang sudah Hai di Hai amalkan para suhu nah tips menjaga kesehatan imers yang sudah terbukti di amalkan para suhu Oke Oke jadi teman-teman sebenarnya ada satu nasihat yang itu diulang-ulang terus dan itu senantiasa diucapkan sebelum mereka memberikan ilmu salah satunya adalah tentang menjaga kesehatan kita tahu bahwa dunia internet marketing adalah dunia yang tanpa batas dalam artian kita bisa mengatur omset atau profit kita sendiri kita juga bisa mengatur jam kerja kita tapi terkadang semua itu membuat kita lupa lupa bahwa kita harus menjaga kesehatan jadi betapa pentingnya tips menjaga kesehatan ini terlebih kita setiap harinya berada di depan laptop komputer kemudian ya nggak terasa ya tiba-tiba udah malem dari pagi malem sampai subuh tidur lagi ya malem nggak nggak terasa oleh sebab itu kesehatan harus benar-benar dijaga dan alasan ini bukan isapan jempol belaka karena memang ada beberapa teman kita yang mungkin keblinger ya jadi kurang memperhatikan dari sisi kesehatan dan itu akan berakibat pada rentan atau rapuhnya tubuh kita dan mungkin bisa terkena hal-hal yang tidak kita inginkan seperti itu yang pertama tips menjaga kesehatan ya oke kita dari fisik dulu ya jadi kita menjaga dari fisik dulu itu minum air putih jadi minum air putih ini sangat disarankan teman-teman yang tiap hari di depan laptop atau ya kita mengerjakan project ya website itu seo artikel dan sebagainya jangan lupa minum air putih secukupnya ini akan mengurangi dehidrasi dan akan menyehatkan tubuh kita ya minum air putih jadi usahakan di meja kerja kita ada ya minum air putih lah ya galon atau apa gitu jadi jangan sampai kita kebanyakan minum kopi kebanyakan minum teh yang manis-manis atau minum minuman yang bersoda atau minum minuman yang istilahnya tidak asli tidak murni ya oke dari minuman buatan minuman saset kecuali memang kopi asli ya kopi murni itu nggak terlalu beresiko ya karena itu memang enak dan juga menyehatkan buat tubuh kita kopi tapi kalau kopi yang saset dan sebagainya itu udah kayak ada campuran lah itu nggak baik buat tubuh kita oke kedua kedua dari sisi makanan ya jadi kalau makanan usahakan pilih makanan-makanan yang gisinya cukup kalaupun itu kita bisa puasa ya lebih baik puasa dan buka puasanya makanan yang bergisi dan menurut saya ini adalah kesalahan yang banyak dilakukan terkait makanan jadi ketika kita sudah memiliki harta uang dan lain sebagainya dan kita memiliki salah satu hobi makanan dan kita tidak bisa mengontrol maka itu akan berakibat fatal misalnya kita hobi makan mie ayam ya dan kita berlebihan disitu itu tidak baik buat kesehatan kita mungkin kita hobi makan apa yang kurang menyehatkan nah banyak sekali makanan-makanan yang tidak menyehatkan oleh sebab itu saran kami ya makan makanan yang gisinya cukup sayuran kemudian buah dan lain sebagainya teman-teman bisa bekerja sama dengan istri untuk menyediakan makanan yang lezat bergisi ya gisi cukup insya Allah lebih mudah ringan oke jadi hindari makanan-makanan yang itu benar-benar membuat tubuh kita bisa rusak ya bisa tidak baik baik untuk pancernaan lambung dan lain sebagainya oke itu makanan yang ketiga oke menjaga kesehatan ya yang ketiga oke yang ketiga terkait hmm waktu kerja ya jadi teman-teman kalau kita memang udah lupa daratan lupa waktu biasanya kita akan bekerja selama 24 jam non-stop ya saya pikir ini kurang baik dan ya meskipun lembur itu baik tapi kalau lemburnya berlebihan dan kita kurang istirahat itu akan membuat tubuh kita juga lemah jadi saran saya jam kerja teratur jadi maksudnya teratur di sini bukan harus jam 8 sampai jam 4 itu enggak kalau saya sendiri melakukan jam kerja teratur itu misal saya sehari saya hanya meluangkan waktu kerja 4 sampai 6 jam gitu dan itu jamnya bebas misalnya kalau di desa ya pagi itu ada kerja bakti yaudah saya kerja bakti dulu kerjanya sore atau malam misalnya malamnya ada ronda ya otomatis pagi atau siangnya saya kerja jadi tidak melulu kerja di immerse ya tidak melulu kerja di depan laptop karena itu juga tidak baik jadi kita harus seimbang ya seimbang seimbang sosial dan kerja jadi sebenarnya kekuatan kita itu ada di sosialnya jadi kalau kita kerja melulu tanpa bersosial itu juga akan membuat badan atau fisik kita itu sepi ya ilmunya hanya berkuta di situ saja kita tidak mau seperti itu oke 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 yang keempat yang keempat itu lebih baik kita tulis job desk oke jadi ada keajaiban dari tulis menulis ini jadi misal orderan kita itu banyak banget ya dan kita tidak menyelesai tidak bisa menyelesaikan dalam satu waktu nah ada baiknya kita menulis job job yang udah dikerjakan dan job job yang belum dikerjakan agar tidak mengendap di otak ya tidak mengendap di pikiran agar job job yang belum diselesaikan itu tidak mengendap di pikiran ini sangat penting untuk menjaga mood atau semangat kita dalam bekerja oke kemudian yang kelima oke jadi tulis job desk tadi untuk menjaga kesehatan pikiran kita ya oke kita udah mulai masuk ke ranah mental pikiran bagaimana kita juga menjaga kesehatan pikiran oke jadi kalau pikiran itu eh ada beberapa nasihat dari guru kami itu jangan tinggalkan ibadah-ibadah fardu ya nah teman-teman yang beragama Islam pasti tahu ya ibadah-ibadah fardu nah kemudian yang keenam itu eh buat laksanakan lakukan ibadah tambahan nah ibadah tambahan ini banyak banget teman-teman teman-teman kalau misalnya nyaman di duha teman-teman bisa lakukan ibadah duha ini karena memang ibadah ini memang dikhususkan untuk ya untuk kebaikan rezeki kita ya bisa mulai 2 4 6 8 12 10 12 silahkan ya yang penting konsisten jadi ada ibadah tambahan mungkin teman-teman ada yang suka berpuasa daud silahkan teman-teman bisa lakukan itu atau sedekah teman-teman bisa menjadikan sedekah sebagai ibadah tambahan teman-teman bisa memilih salah satunya kalau dirasa itu tidak bisa melakukan semuanya jadi lakukan satu dan konsisten seperti itu kemudian selanjutnya yang ketujuh apa ya gara-gara eh tentang internet marketing kesehatan oke sepertinya cuma 6 ini aja ya yang harus diperhatikan benar-benar ya minum air putih makanan yang sehat bergisi jam kerja teratur tulis agar tidak mengendap di pikiran jangan tinggalkan ibadah ibadah kemudian lakukan ibadah tambahan ya oke mungkin 6 itu cara menjaga kesehatan teman-teman bisa tambahkan di kolom komentar jika memang itu bisa bermanfaat buat teman-teman yang lain demikian terima kasih assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh